assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di guprak channel masih disini bersama ibu lutfi ayuah yumi yang akan setia menemani kalian belajar prakarya jangan lupa di like share comment dan subscribe ya Wira usaha menurut asal katanya terdiri atas kata Wira dan usaha Wira berarti pejuang pahlawan manusia unggul teladan berbudiluhur gagah berani dan berwatak agung usaha berarti perbuatan amal bekerja berbuat sesuatu pengertian Wira usaha menurut kamu sebesar bahasa Indonesia adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru menentukan cara produksi baru menyusut kegiatan untuk mengadakan produk baru mengatur permodalan operasinya serta memasarkannya pelaku Wira usaha dikenal juga dengan sebutan Wira usahawan atau entrepreneur adalah seseorang yang memiliki kualitas jiwa kepemimpinan dan inovator pemikiran dalam melakukan usaha entrepreneur dapat diartikan juga sebagai seseorang yang mampu mewujudkan ide ke dalam sebuah inovasi yang sukses kewira usahaan atau entrepreneurship memiliki pengertian yang lebih luas lagi kewira usahaan seperti tercantum dalam lampiran keputusan menteri kooperasi dan kepembinaan pengusahaan kecil nomor 961 KEP M101995 adalah semangat sikap perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari menciptakan serta menerapkan cara kerja teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar entrepreneurship adalah sikap dan perilaku yang melibatkan keberanian mengambil resiko kemampuan berpikir kreatif dan inovatif sifat-sifat seorang wira usahawan seperti berikut yang pertama percaya diri kepercayaan diri merupakan paduan sikap dan keyakinan seseorang dalam menghadapi tugas atau pekerjaan yang bersifat internal sangat relatif dan dinamis dan banyak ditentukan oleh kemampuannya untuk memulai melaksanakan dan menyelesaikan suatu pekerjaan kepercayaan diri akan mempengaruhi gagasan karsa, inisiatif, kreativitas, keberanian, ketekunan, semangat kerja, dan kegairahan berkarya kunci keberhasilan dalam bisnis adalah untuk memahami diri sendiri oleh karena itu, wira usaha yang sukses adalah wira usaha yang mandiri dan percaya diri kemudian sifat-sifat seorang wira usahawan yang kedua adalah berorientasikan tugas dan hasil seseorang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil adalah orang yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi berorientasi pada laba, ketekunan, dan kerja keras dalam kewira usahaan, peluang hanya diperoleh apabila ada inisiatif perilaku inisiatif biasanya diperoleh melalui pengalaman dan pengembangannya diperoleh dengan cara disiplin diri, berpikir kritis, tanggap, bergairah, dan semangat berprestasi selanjutnya yang ketiga adalah berani mengambil resiko salah satu hal penting dalam memulai berbuat sesuatu yang baru adalah berani mengambil resiko untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya inovasi atau kebaruan tidak akan muncul jika kita melakukan hal-hal yang sudah dilakukan oleh orang lain dan tidak berani melakukan hal-hal yang belum pernah kita lakukan Wira usahawan adalah orang yang lebih menyukai usaha-usaha yang lebih menantang untuk mencapai kesuksesan atau kegagalan daripada usaha yang kurang menantang kemudian sifat-sifat selanjutnya adalah kepemimpinan kepemimpinan adalah sikap yang dimiliki oleh seseorang pemimpin diantaranya memiliki visi yang jelas, memiliki integritas, dan kejujuran mampu berkomunikasi dengan baik, menjadi teladan, rendah hati, mau mendengar, mau memotivasi orang lain untuk melakukan tugasnya dan berlaku adil sifat yang kelima keorisinalitas atau keaslian keaslian ide, gagasan, pemikiran, dan keputusan dapat diperoleh dengan keluasan, wawasan, dan kemampuan berpikir kreatif serta melihat peluang yang ada orisinalitas muncul dari kemampuan untuk selalu menuangkan imajinasi dalam pekerjaannya keinginan tampil berbeda atau selalu memanfaatkan perbedaan memiliki sikap mental yang positif dan daya pikir kreatif yang terakhir adalah berorientasi ke masa depan masa depan memiliki berbagai peluang dan tantangan yang berbeda dengan saat ini seorang wirausahawan berani melihat peluang dan tantangan tidak hanya saat ini melainkan juga di masa depan salah satu indikator atau tanda seorang memiliki entrepreneurship atau jiwa kewirausahaan adalah mampu membuat usaha bisnis sendiri menjadi wirausahawan kemudian faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan wirausaha memulai sesuatu yang baru pasti tidak mudah oleh karena itu seorang wirausahawan harus berani mencoba dan mengambil resiko gagal dalam melakukan suatu hal adalah bagian dari proses untuk menuju kesuksesan kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda jika kamu mencoba wirausaha dalam suatu bidang lalu gagal kamu tidak perlu berkecil hati dan putus asa cobalah kembali tentu sebelum memulai berwirausaha buatlah perhitungan dan perencanaan yang matang perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda budaya tradisional sebagai sumber inspirasi Indonesia memiliki jumlah suku bangsa terbanyak di Asia Tenggara artinya Indonesia memiliki keragaman budaya tradisional yang merupakan potensi luar biasa untuk menjadi sumber inspirasi budaya tradisi dapat dikelompokkan menjadi budaya non-benda dan artefak atau objek budaya budaya non-benda diantaranya pantun, cerita rakyat, tarian, dan upacara adat sedangkan artefak atau objek budaya diantaranya pakaian daerah, wadah tradisional, senjata, dan rumah adat sebuah tarian tradisional bisa saja membawakan cerita tradisional dengan menggunakan pakaian tradisional dan ditarikan pada sebuah upacara yang merupakan ritual tradisional tarian, simbol, pakaian, musik, dan alat musik tersebut dapat menjadi sumber inspirasi dari pembuatan kerajinan tarian, simbol, dan musik merupakan produk budaya non-benda sedangkan pakaian, perlengkapan tari, dan alat musik merupakan artefak atau objek budaya selanjutnya, sumber daya, material, teknik, dan ide kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda kegiatan wirausaha didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia, material, peralatan, cara kerja, pasar, dan pendanaan sumber daya yang dikelola dalam sebuah wirausaha dikenal dengan sebutan 6M yakni, men, manusia, money, uang, material, bahan, mesin, peralatan, metode, cara kerja, dan market, atau pasar wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda dapat dimulai dengan memelihat potensi bahan baku atau material, keterampilan produksi, men and mesin, dan budaya lokal yang ada di daerah setempat wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya akan menawarkan karya-karya kerajinan inovatif kepada pasaran pasar, sasaran, atau market dari produk kerajinan ini adalah orang-orang yang menghargai dan mencintai kebudayaan tradisional kemampuan mengatur keuangan atau money dalam kegiatan usaha akan menjamin keberlangsungan dan pengembangan usaha selanjutnya, perancangan dan produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda proses perancangan kerajinan diawali dengan pemilihan sumber inspirasi dan pencarian ide produk kerajinan pembuatan sketsa ide, pembuatan studi model kerajinan, dilanjutkan dengan pembuatan petunjuk produksi ide kerajinan dengan inspirasi budaya lokal akan dikembangkan menjadi produk kerajinan yang akan diproduksi dan siap dijual dengan demikian produk yang dihasilkan harus memiliki nilai estetik dan inovasi agar diminati pasar perancangan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda akan menerjemahkan sesuatu yang abstrak atau tak berbenda menjadi benda berwujud misalnya, inspirasi diambil dari sebuah cerita rakyat tak berbenda menjadi sebuah diorama mini yang menggambarkan salah satu adegan dalam cerita rakyat tersebut contoh lain adalah mengambil inspirasi dari kepercayaan simbolis tak berbenda, burung enggang untuk dibuat menjadi ide untuk tekstil atau busana benda tahapan penerjemahan meliputi pemahaman terhadap makna simbol mencari kata kunci yang dapat menjadi dasar dari pengembangan ide produk mencari ide-ide fungsi dan bentuk kerajinan untuk memudahkan pencarian ide atau gagasan untuk rancangan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda mulailah dengan memikirkan hal-hal di bawah ini misalnya, budaya non-benda apa yang akan menjadi inspirasi kemudian produk kerajinan apa yang akan dibuat kemudian mengapa produk kerajinan tersebut dibuat lalu siapa yang akan menggunakan produk kerajinan tersebut kemudian bahan atau material apa yang akan dipakai lalu warna dan motif apa yang akan digunakan kemudian adakah teknik warna tertentu yang akan digunakan lalu bagaimana proses pembuatan produk tersebut dan alat apa yang dibutuhkan selanjutnya, membuat gambar atau sketsa ide-ide produk, rencana atau rancangan dari produk kerajinan digambarkan atau dibuatkan sketsanya agar ide yang abstrak menjadi berwujud ide-ide rancangan dapat digambarkan pada sebuah buku atau lembaran kertas dengan menggunakan pensil, spidol atau ballpoint dan sebaiknya hindari penggunaan penghapus tariklah garis tipis-tipis dahulu jika ada garis yang dirasa kurang tepat abaikan saja buatlah garis lain pada bidang kertas yang sama demikian seterusnya sehingga kamu berani menarik garis dengan tegas dan tebal gambarkan ide-mu sebanyak-banyaknya dapat berupa variasi produk satu produk yang memiliki fungsi sama tetapi dengan bentuk yang berbeda bentuk dengan bentuk yang sama dengan warna dan motif yang berbeda kemudian, pilih ide terbaik setelah kamu menghasilkan banyak ide dan menggambarkannya dengan sketsa mulailah pertimbangkan ide mana yang paling baik menyenangkan dan memungkinkan untuk dibuat selanjutnya, prototyping atau membuat studi model sketsa ide yang dibuat pada tahap-tahap sebelumnya adalah format 2 dimensi artinya hanya digambarkan pada bidang datar kerajinan yang akan dibuat berbentuk 3 dimensi maka studi bentuk selanjutnya dilakukan dalam format 3 dimensi yaitu dengan studi model studi model dapat dilakukan dengan material sebenarnya maupun bukan material sebenarnya yang terakhir adalah perencanaan produksi tahap selanjutnya adalah membuat perencanaan untuk proses produksi atau proses pembuatan kerajinan tersebut prosedur dan langkah-langkah kerja dituliskan secara jelas dan detail agar pelaksanaan produksi dapat dilakukan dengan mudah dan terencana tahap produksi secara umum terbagi atas pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing tahap pembahanan adalah mempersiapkan bahan baku atau material agar siap dibentuk tahap proses pembahanan dilanjutkan dengan proses pembentukan pembentukan bahan baku pembentukan bahan baku bergantung pada jenis material bentuk dasar material dan bentuk produk yang akan dibuat tahap terakhir adalah finishing finishing dilakukan sebagai tahap terakhir sebelum produk tersebut dimasukkan ke dalam kemasan finishing dapat berupa penghalusan dan atau pelapisan permukaan selanjutnya adalah kemasan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda kemasan untuk kerajinan berfungsi untuk melindungi produk dari kerusakan serta memberikan kemudahan membawa dari tempat produksi hingga sampai ke konsumen kemasan juga berfungsi untuk menambah daya tarik dan sebagai identitas atau brand dari produk tersebut fungsi kemasan didukung oleh pemilihan material, bentuk, warna, teks, dan grafis yang tepat kemasan dapat dibagi menjadi tiga yaitu kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier kemasan yang melekat pada produk disebut sebagai kemasan primer kemasan sekunder berisi beberapa kemasan primer yang berisi produk kemasan untuk distribusi disebut kemasan tersier yang terakhir adalah pemasaran langsung kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda pemasaran langsung adalah promosi dan penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen tanpa melalui toko penjualan langsung merupakan hasil dari promosi langsung yang dilakukan oleh penjual terhadap pembeli pemasaran dapat dilakukan dengan promosi dan demo penggunaan produk kepada calon konsumen sistem penjualan langsung dapat juga berupa penjualan satu tingkat atau single level marketing atau multi tingkat atau multi level marketing penjualan satu tingkat merupakan cara yang paling sederhana untuk menjual produk secara langsung wira usahawan langsung memasarkan dan menjual kepada konsumen tanpa membutuhkan toko atau pramuniaga pemasaran produk kerajinan dapat dilakukan dengan cara pemesanan konsumen dapat melihat langsung produk ataupun melalui gambar dari produk kerajinan dan kemudian memesannya produsen kerajinan selain menjual produknya sendiri dapat membentuk kelompok penjual yang akan memasarkan dan menjualkan produknya secara langsung kepada konsumen kelompok penjual dapat terdiri atas beberapa tingkatan sistem dengan beberapa tingkat kelompok penjual disebut multi level marketing produk perusahaan memiliki usaha di bidang penjualan langsung direct selling baik yang menggunakan single level maupun multi level marketing wajib memiliki surat izin usaha penjualan langsung yang dikeluarkan oleh BKPM sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan nomor 32 tahun 2008 baiklah teman-teman itulah materi kita hari ini semoga bermanfaat terima kasih sampai jumpa lagi di Guprak Channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati